Kalian tahu siapa orang ini? Mari kita berandai-andai Kalau orang ini adalah salah satu tersangka Yang melakukan kasus pencurian Di salah satu minimarket Dan terekam oleh CCTV di sana Jadi, bagaimana cara kita mengenali orang ini Melalui kecerdasan buatan? Penasaran? Mari kita teruskan Bagi kalian yang tidak tahu sama sekali dengan AI Berikut adalah penjelasannya menurut para ahli Menurut Rick N. Knight tahun 1991 Kecerdasan buatan Ialah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer Lakukan hal-hal yang pada saat ini Dapat dilakukan lebih baik oleh manusia Menurut John McCarthy pada tahun 1956 Kecerdasan buatan ialah memodernkan proses berpikir manusia Dan mendesain mesin agar menirukan perilaku manusia Oke, kita kembali ke kasus Sebagai manusia Kita mengidentifikasi manusia lainnya Hal yang paling penting adalah mengenali wajahnya Kita ambil sebuah contoh Kita tahu bahwa gambar ini adalah gambar Lionel Messi Kita memperhatikan ciri-ciri dari wajahnya Nah, bagaimana dengan komputer Mengenali seseorang melalui gambar? Hmm, dalam video ini Kita akan menggunakan salah satu metode deep learning Dari tensorflow Yakni modul inception Bagaimana metode ini bekerja? Pada dasarnya, komputer akan melakukan proses matematika Yang cenderung rumit jika dilakukan manusia Komputer akan melakukan proses konvolusi pada matriks Di dalam sebuah citra Cara berulang-ulang Dengan menggunakan filter konvolusi Yang berbeda-beda Atau menggunakan polling Untuk mendapatkan hasil keluaran yang tersusun Sesuai proses matematisnya Dalam melatih komputer Kita perlu membangun sebuah lingkungan dasar pada sistem Agar deep learning ini bisa berjalan sebagaimana mestinya Seperti memasang python versi 3.6 Sensorflow versi 1.12 Dan software PyCharm untuk eksekusi program Selain itu Aku mengambil gambar dari 4 orang yang berbeda Salah satunya adalah tersangka Dan masing-masing orang Diambil 20 gambar wajah Untuk proses training komputer Gambar uji berikut adalah Gambar yang mempresentasikan Gambar yang diambil dari CCTV Dimana para tersangka ini Adalah yang memakai Topi, helm, kacamata Untuk menyembunyikan wajah mereka Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya Bahwa kita akan melatih komputer Dengan data wajah dari 4 orang Yang masing-masing orang Diambil gambar sebanyak 20 gambar Setelah data latih kita terpenuhi Mari kita latih komputer Untuk mengenali wajah melalui deep learning ini Sebagai informasi Bahwa para tersangka ini Aku namai Orang ketiga Mari kita tes proses pengenalan wajah Melalui deep learning ini Pada gambar uji 1-5 Komputer merediksi bahwa Wajah tersangka adalah Orang ketiga Dengan tingkat keyakinan Mesin Sebagai berikut Dengan ini dapat dikatakan Pengaruh kacamata Topi Bahkan helm Tidak mempengaruhi Proses identifikasi Oke sekian aja dari aku Jika ada pertanyaan silahkan Tulis di komentar di bawah Dan jangan lupa untuk klik Langganan atau subscribe Dan jangan lupa klik Kompol like di video ini See you in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax